Bulim Sucun Cilid 11. Giyok Leong tersenyum mewah, katanya memberi penjelasan, aku yang rendah secara kebetulan lewat di gunung kalian tanpa masuk biara menyulut dupa bersembahyang, hal ini memang kekuranganku, tapi tentang membunuh harimau, melukai orang dan mencuri buah ajaib adalah persoalan lain, demi wibawa dan ketenaran nama Golbi Pei selama ratusan tahun yang telah dijunjung tinggi itu, biarlah secara kenyataan dengan bukti-bukti yang ada ku jelaskan seperlunya harap Chiang Bun Jin suka bersabar. Baru saja ucapan Giyok Leong selesai, Goan Huat Taisu sudah melesat maju sambil terkekeh-kekeh dingin, ajaknya, kunyuk yang sombong, wibawa dan ketenaran nama baik Golbi Pei selama ratusan tahun ini mana boleh dirusak oleh bocah berbau bawang macam kau hektomet terlalu ia menghadap ke arahian Goan Taisu serta memohon, Te Chu, mohon perintah untuk meringkus bocah keparat ini. Hian Goan Taisu Chiang Bun Jin Go Bi Pei sekarang bukan saja berkepandaian silat maha tinggi, otaknya pun encer dan cerdik, melihat sikap terjang Susyoknya yang kasar dan berangasan ini tergeraklah hatinya, katanya dengan rasa tak senang, harap Susyok suka berlaku sabar. Tapi Goan Buat Taisu sendiri juga bukan orang goblok, dia seorang yang licik dan cermat dalam segala tindakan, tanpa menantihian Goan Taisu berkata habis dengan kecepatan kilat tiba-tiba tubuhnya menubruk maju sambil mengayun tangan kanan dengan jurus Goan Im Jathut, Ken ini menghadap bada, serem tak timbulah bayangan pukulan beratus kepalan yang membawa deru angin yang dilancarkan Goan Huat Taisu ini sehingga kata-kata selanjutnya dari ucapan Hian Goan Taisu tertelan hilang. Sebetulnya memang Giyok Liyong sudah merasa sebal dan murka melihat tingkah tengik pendekta serakah ini batinnya, hektometer, kalau bukan karena memikirkan jaya dan rumahnya Goe Bipay kalian, mana aku sudi datang kemari. Belum habis. Pikirannya melintas Goan Huat Taisu sudah menubruk datang disertai serangan dasyat bagai gugur gunung. Baru saja Giyok Liyong mendengus jengkel dan belum sempat turun tangan. Tahan tiba-tiba terdengar sebuah bentakan keras di tengah gelanggang. Disusul terlihatlah bayangan orang berkelebat terasa segulung tenaga lunak yang besar tiba-tiba menerjang datang dari arah samping kiri. Diar terjadilah getaran angin, tahu-tahu Hian Goan Taisu Chiang Bun Jin Go Bipay sudah berdiri-berdiri di antara Giyok Liyong dan Goan Huat Taisu dengan sikap kering, suara Anfa rendah sebari membentak ke arah Goan Huat Taisu, harap Susyok segera mundur ke samping. Urusan ini betapa juga harus ku selesaikan sampai beres. Goan Huat Taisu melengat, sesaat ia terlongong-longong lalu merangkap tangan mengundurkan diri, tapi sepasang matanya mendelik mengawasi Giyok Liyong, seolah-olah khawatir Giyok Liyong bergerak membokong secara tiba-tiba. Tapi samar-samar di ujung mulutnya menyungging senyum sinis dan seringai sadis yang mengerikan. Sementara itu, seorang Huat Tua lainnya juga sudah melangkah maju berjaga di samping kanan Hian Goan Taisu. Bertanyalah Hian Goan Taisu kepada Giyok Liyong dengan serius, Siow Si Chu, kalau punya omongan apa silakan katakan saja, Gobi Pei kami tidak akan mempersukar kepadamu tanpa alasan. Giyok Liyong tertawa ringan, kalau minta aku yang rendah bicara terus terang, lebih baik suruh Goan Huat Taisu menyingkir jauh dulu. Hian Goan Taisu tertegun heran, sebaliknya Goan Huat Taisu tertawa dingin, kalau lolap mengundurkan diri, kunyuk lantas kau berkesempatan mengobral mulut sembarangan ngotnong. Giyok Liyong bergelak tertawa, apa boleh buat? Maksudku menyuruh Tuan menyingkir sebab utamanya karena kuatir Tuan nanti menggunakan lancutok yamu untuk mencelakai titik. Titik. Maksud ucapan Giyok Liyong ini adalah akan memberi bisikan kepada Hian Goan Taisu supaya beliau waspada dan berjaga-jaga. Bahwa Goan Huat Taisu sebenarnya sudah menjadi kamprat atau anak buah istana beracun. Tidak nyana belum lagi perkatannya habis, tiba-tiba terdengarlah pekek panjang jang aneh dari tangan gelanggang di susul kabut biru bercahaya berkilat telah timbul di sekeliling Goan Huat Taisu, bersama itu terlihat tiga gumpal kabut biru melesat berkecepatan seperti kilat berpencar masing-masing menyerang ke arah Giyok Liyong, Hian Goan Taisu dan Goan Cip Taisu. Peristiwa terjadi begitu mendadak, memang tiada seorang pun mengira bahwa Goan Huat Taisu ternyata sudah menjadi anak buah istana beracun yang menyelundup di dalam gobi pay mereka, apalagi berani turun tangan secara berhadapan demikian. Terdengarlah jeritan ngeri, terlihat badan Goan Cip Taisu terpental jungkir balik. Beluk terbanting keras beberapa jauhnya, sejenak kaki tangannya berkelecetan dari tujuh lubang panca indranya mengalirkan darah, terus tak bergerak lagi. Bertepatan dengan itu, terdengar pula sebuah suitan panjang yang melengking tinggi. Sinar perak berkelebat mega putih lantas mengembang berkelompok lewat di samping tubuh Hyang Goan Cip Taisu langsung menyerang ke belakangnya. Hyang Goan Cip Taisu sendiri juga menggerung gusar, gesit sekali badannya berputar terus melambung tinggi ke tengah udara, di mana ter-JTRF-TLTKI, N-Jubah Hwasyonya dikebutkan, dua jalur angin kencang lantas diberondong keluar mulutnya pun menghardik murka, pengkhianat baru saja badannya melenting di tengah jalan, mendadak paha kakinya terasa sakit kesemutan seperti digegit nyamuk, sejalur hawa dingin terus merambat naik dari pahanya, keruan kejut hatinya bukan kepalang, tahu dia bahwa dirinya sudah keserempet oleh kabut berbisa dari lancu tokiam, lekas-lekas ia menarik nafas dan mengerahkan hawa murni, menggunakan ilmu chian kintui membuat tubuh terus meluncur jatuh lurus ke bawah. Dalam pada itu terdengarlah ledakan dasyat yang menggetarkan seluruh gelanggang, dua bayangan lantas berpisah, tampak Giyok Liong dan Goan Huat Taisu melompat mundur gelagan cepat setelah saling aduk pukulan keras. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini berlaku begitu cepat, setelah Giyok Liong beraduk pukulan dengan Goat Huat Taisu, baru seluruh hadirin di luar gelanggang insyaf akan. Situasi yang gawat dan mengancam. Serempak mereka berteriak dan mementak beramai-ramai maju merubung ke tengah gelanggang. Pada saat manahian Goan Taisu telah duduk bersilah di tanah mengerahkan tenaga murni mendesak menjalam ya hawa beracun di dalam tubuh. Sekonyong-konyong rangkaian suitan panjang jang serak dan semersaling bersahutan dari segala penjuru, sedemikian riuh ramainya suitan sumbang itu melanda datang ke arah puncak Godisan. Mendengar suitan-suitan sumbang dari berbagai arah penjuru itu, girang bukan main Goan Huat Taisu, mendongak ke udara ia mengembor keras berbareng kedua tangannya menarik serabutan dengan keras, jubah wasyo yang besar gondrong itu seketika dirobek menjadi berkeping-keping, kini terlihatlah pakaian dalamnya yang mengenakan seragam biru ketat, teriaknya dengan beringas, yang ikut aku hidup yang menentang harus modar dengan diselubungi kabut biru yang bercahaya terang menyolok mendadak badannya pelan-pelan terbang ke tengah udara. Udara pegunungan Godisan seketika diliputi oleh kabut biru berbisa, udara menjadi gelap dan diliputi suasana yang seram menakutkan. Di tengah riuh rendahnya suara suitan yang bersahutan itu terdengar pula serangkaian tembang rendah mengalun, seluas salam semesta hanya kamilah yang teragung. Ibu Ncosu, berkahilah aku panjang umur tembang pemujaan ini mengalun saling bersahutan, suaranya terdengar serak sumbang menggiriskan sukma. Maka terlihatlah kelompok-kelompok kabut biru dengan bentuk seperti laba-laba tengah beterbangan mendatang dari segala jurusan jumlahnya ada puluhan banyaknya, seperti motor terbang dengan kecekatan kilat terus meluncur memasuki gelanggang. Teng-teng taak teng koma teng-teng-teng titik. Genta peringatan dari kelenteng Godisan segera bergema bertalu taiu. Tapi hanya sebentar saja lantes terdengarlah jeritan lengking tinggi yang mengerikan, suara genta juga lantes berganti ini menandakan bahwa penjaga atau tiang lopemukul genta itu sudah mengalami nasib sial. Para anak murid Gobi Pei menjadi gegir, ditambah melihat siang bunjin mereka sudah terluka dan tengah duduk bersilah mendesak hawa racun dalam tubuhnya, ini lebih mengejutkan lagi sebab mereka tahu kalau luka yang diderita siang bunjin mereka tidak parah dan tidak mungkin beliau tinggal mengurus diri sendiri tanpa hiraukan lagi anak muridnya. Dalam pada itu keempat huhoat berjubah merah itu sering tak melambung tinggi di tengah udara terus meluncur turun laksana empat gumpal awan merah berdiri di empat penjuru melindungi hian Goan Taishu. Tetap pada anak buah istana beracun saling bermunculan itu, Goan Huat Taishu menjerit keras seperti pekek setan, mendadak tubuhnya meluncur turun terus menerjang ke arah Giyok Leong, di mana tangannya bergerak, puluhan utas sinar biru berkilat sering tak meluncur mengarah puluhan tempat mematikan di tubuh Giyok Leong. Diam-diam Giyok Leong mengeluh dan kaget sungguh di luar taunya bahwa para kamprat dari istana beracun bisa bergerak secepat itu. Apalagi dari gerak-gerik puluhan pendatang itu kelihatan bahwa kepandayan silat mereka rasanya tidak di bawah kepandayan Goan Huat Taishu naga-naganya, malam ini Go Bi Pei bakal mengalami keruntuhan total. Sambil berpikir tanpa berayal Giyok Leong kerahkan Jilo pada tingkat ke-10, saking bernafsu hawa murni dalam. Tubuhnya mengalir deras sampai terdengar bergeser dengan kencang, tubuhnya juga lantas memancarkan cahaya putih perak, yang samar-samar. Berbareng kedua tangannya digentakan, 10 jalur angin kencang melesat keluar dari ujung jari-jarinya. Bersama itu badannya juga lantas melejit ke tengah udara, beruntun kedua tangannya mendelong bergantian gelombang tenaga halus yang empuk tak terasa bagai gugur gunung serentak menerpa dengan dasyat ke arah Goan Huat Taishu. Dengan mengenakan pakaian ketat warna biru itu perbawa Goan Huat Taishu makin menakutkan, air mukanya kini berubah hijau gelap, kedua biji matanya mendelik sebesar kelereng memancarkan sinar biru seperti matu dracula. Kaki tangannya bergerak-gerak seperti merambat kelakuannya sangat aneh dan mengerikan desisnya menyeringai. Kunyuk, kalau kau tahu diri, lekaslah menyerah dan bergabung di bawah asuhan Ibun Chosu, mungkin kau diberi jalan hidup atau sebaliknya kematian tanpa liang kuburlah bagianmu, habis berkata lekas-lekas ia miringkan tubuhnya sambil bergeser ke sebelah kiri. Serentetan suara mendesis menimbulkan gelombang angin yang membadai, tutupkan angin jari saling beradu dan di tengah udara lantas sirna tanpa bekas. Giyok Leong bergelak tawa, serunya, jangan kau kira aku ini seorang linglung yang tengah terpojok. Malam ini tuan mudamu harus membuka pantangan, ketemu satu bunuh satu. Koma tangkas sekali kedua tangannya bergerak-gerak di depan dada terakhir membuat setengah lingkaran lantas didorong dengan sepenuh tenaga. Dua gumpal mega putih dengan mengeluarkan desis keras yang memekik pelingat terus memberondong ke arah Goan Huat Taisu. Dari sebelah barat meluncurlah mendatang dua sosok bayangan orang warna biru tua dengan seluruh tubuh diselubungi kabut biru terus meluncur memasuki gelanggang. Seketika terjadi perang tanding yang serabutan belum lama berselang lantas terdengarlah jeritan kesakitan saling susul darah menyemprot berceceran kaki tangan atau batok kepala manusia berterbangan kemana-mana. Giyok Leong menggerung dengan murka kedua tangannya tiba-tiba membalik ditambah dengan landasan dua bagian tenaganya lagi terus dipukulkan ke depan pula. Belang titik biur kelihatan bayangan orang saling berjatuhan jungkir balik. Giyok Leong seketika merasa napasnya sesak darah bergejolak dalam merongga dadanya. Badannya juga lantas mental balik dan meluncur dengan kencang dalam seribu kesibukannya ini cepat ia menarik napas panjang untuk mengendalikan darah yang hampir tak terbendung lagi. Mendengar ke udara ia bersuit lantang, kedua lengannya dipentang dan sedikit bergetar, laksana seekor burung garuda dari tengah udara ia jumpalitan terus menubruk turun menerjang ke arah salah seorang berpakaian biru lainnya. Tetap pada saat itu di dalam kelenteng besar sana beruntun terdengar bentakan gusar dan jerit mengerikan yang saling bersahutan tanpa putus-putus. Giyok Leong insaf bahwa keruntuhan total bagi pihak Kobi Pei malam ini sudah pasti dan tak mungkin tertolong lagi. Besar harapannya bahwa tokoh tertinggi dari pihak Kobi Pei yaitu Gou Hwi Heng Chia berada di dalam biara, pasti keadaan tidak bakal terjadi sedemikian buruk ini. Sayang sekali menurut gelagat apa yang dilihat sekarang, terang kalau Gou Hwi Heng Chia tengah keluar ke lana dan belum pulang kalau tidak mana mungkin dia mau berpeluk tangan melihat anak muridnya disembelih dan dibunuh begitu saja. Melihat keadaan mengerikan para anak murid Gou Bi Pei yang bergelimpangan di tanah itu. Terbayang dalam metu Giyok Leong akan kematian ibunya yang mengerikan itu, tanpa merasa menimbulkan gairah nafsu membunuh dalam benaknya, dengan mendengus keras, luncuran tubuhnya berubah segulung bayangan putih secepat anak panah menyamber terus menerjang turun. Kebetulan seorang berpakaian seragam biru itu tengah mendorongkan kedua tangannya memukul roboh seorang murid Gou Bi Pei sampai jungkir balik setombak lebih dengan muntah darah. Saking puas ia tengah terkekah-kekah riang dan bersiap lagi menubruk ke arah seorang murid Gou Bi Pei lainnya, mendadak didengarnya suara tawa dingin memecah udara masuk ke dalam telinganya, belum lagi ia sempat bersiap, sebuah kekuatan besar bagai gugur gunung tau-tau sudah menindih tiba di atas kepalanya. Agaknya murid istana beracun ini tidak mengira bahwa di atas Gou Bi San ini ternyata ada seorang tokoh lihai yang masih hidup mempunyai lewekang tinggi. Dalam kejutnya secara gerak reflek badannya melenting miring ke samping kiri, berbareng kedua tangannya diayun serentak untuk memapak ke atas. Di luar perhitungannya Gou Kliong sudah menjadi sengit dan timbul nafsu membunuhi menjengek dingin mendadak ia tarik kembali kedua tangannya, badannya bukan meluncur lurus lagi tetapi melengkung bundar melejit ke belakang orang itu, kelima jarinya berbareng mencetik bersama-sama. Angin keras mendesis memecah kesunyian. Murid istana beracun itu sangat bernapsu menyongsongkan kedua angin pukulan tangannya, tapi tiba-tiba terasa bayangan putih berkelebat ke arah samping belakang, diam. Diam ia mengeluh, celaka lekas-lekas membuang tubuhnya ke samping, tapi sudah terlambat jerit kesakitan lantas keluar dari mulutnya. Tampak di bawah lambung kanan kirinya berlubang terkena tutukan jari, darah mengalir deras seperti air leding. Sementara itu dengan ringan sekali kaki giri Giyok Liyong menutul di atas tanah badannya lantas meluncur ke tempat lain. Dalam anggapannya dengan tertutup luka parah di tempat jalan darah penting, pasti murid istana beracun itu bakal mampus. Di luar dugaannya, sekilas matanya melirik, dilihatnya orang seragam biru itu tengah merangkak bangun dari tanah, mulutnya agaknya seperti mengunyah sesuatu apa, sekali berkelebat ia terus lari kencang menuju ke arah hutan sana. Tergerak hati Giyok Liyong, pikirnya, mungkin mereka punya suatu obat mustajab yang dapat menolong jiwa orang di pinggir jurang kematian? Lebih baik kukuntit untuk melihat keadaan. Baru saja pikirannya ini terlintas tidak jauh di sebelahnya sana terdengar lolong kesakitan yang panjang, tempatnya adalah di mana tadi Godich yang bunjin tengah duduk bersila berobat diri. Giyok Liyong terkejut terpaksa ia batalkan niatnya semula, kakinya terus menjejak tanah tubuhnya meluncur seperti burung kepinis di tengah udara. Selepas pandangannya, terlihat keempat huhoat berkasa merah itu sudah pacing gelepak di tanah, sedang gaubician bunjin hyangoan taisu tengah berkutat dengan susah payah melawan keroyokan tiga orang berseragam biru. Keadaan hyangoan taisu memang sangat berbahaya, terdesak di bawah angin dan terus mundur. Dengan pandangan Giyok Liyong yang tajam lantas jiak olehnya, bahwa hyangoan taisu menggigit giginya kencang, agaknya tengah menahan sakit, sedang air mukanya juga sudah bersemu kebiru-biruan. Keruan semakin kejut hati Giyok Liyong, batinnya, celaka, agaknya racun di badan hyangoan taisu sudah mulai bekerja. Belang, dengan kekerasan hyangoan taisu menangkis pukulan gabungan ketiga orang seragam biru, kakinya menjadi sempoyongan dan akhirnya ia terjerembap setombak jauhnya, begitu jatuh lantas tak dapat bangun lagi. Giyok Liyong menghardik gusar, beruntun ia gerakan kedua tangannya melancarkan serangan dasyat, seperti dewa lemaut saja layaknya, tubuhnya melayang turun dari tengah udara langsung menerjang ke arah ketiga orang berseragam biru itu. Ketiga orang seragam biru itu terkepeh kekesrak, mendadak mereka berputar bersama, enam tangan pukulan serentak dilancarkan menyongsong luncuran tubuh Giyok Liyong. Di lain pihak masih ada lagi empat orang seragam biru lainnya melejit turun di samping tubuh hyangoan taisu bersama berjongkok terus menjinjing tubuhnya di bawah lari pergi dengan cepat sekali. Betapapun gugup dan gelisah hati Giyok Liyong, namun apa yang dapat dibuatnya? Terpaksa ia kerahkan seluruh kekuatannya terus memukul ke bawah, saking bernafsu kelihatan tubuh rada bergetar dan terus ce kerjar ke arah musuh. Dar ledakan dasyat menimbulkan bayangan kepalan tangan yang serabutan. Dua sosok bayangan biru tua meluncur tiba pula di arna pertempuran, sesaat itu keadaan menjadi bertambah seram, seluruh gelanggang mulai dilingkupi kabut biru yang tebal terang Giyok Liyong sudah Terkepung rapat di dalam bayangan kepalan dan kabut beracun. Pikiran Giyok Liyong hanya menguatirkan keadaan hyangoan taisu, maka gerik tangannya tidak mengenal ampun lagi, mega putih berkembang cepat dan bergulung-gelung, setiap kali ia menambah tenaga pukulannya terus meluas berlapis-lapis tiada putusnya. Sedang Giyok Liyong sendiri sekarang berubah menjadi segulung bayangan putih yang samar-samar hampir tidak terpandang oleh metu, telanjang, dengan gerak kecepatan seperti setan gentayangan, Ia bergerak melincah dan menari-nari di antara samaran berlapis bayangan pukulan iawan, meskipun kabut berbisa sudah mengepung di sekitar garis luar gelanggang, tapi masih terus diterjangnya keluar. Namun agak kaya para musuh juga sudah menduga akan maksud tindakan Giyok Liyong ini, maka mereka menjadi semakin bernafsu nerintangi dengan segala daya upaya, sedemikian ganas dan keras pukulan mereka ditambah beracun lagi, sampai semburan anginnya juga berbau amis memuakan. Kalau Giyok Liyong bertindak lambat sedikit saja pasti tempat-tempat penting di seluruh tubuhnya serentak berakal berlubang dan melayanglah jiwanya. Sampai pada detik yang menentukan ini Giyok Liyong menjadi semakin gelisah, hatinya membaras seperti dibakar, tiba-tiba ia rontakan kedua tangannya sambil menggembor keras, seutas wap putih dan selarik sinar kuning lantas meluncur menembus udara sekitarnya. Ternyata Patlot Mas bersama seruling samber nyawa sudah dikerjakan keluar. Seketika di udara berkumandang lima jalur macam irama seruling yang menusuk telinga, pelangi putih itu bergerak begitu lincah seperti naga terbang tengah menari dengan iringan mega putih yang bergulung-gulung terus. Disapukan keluar, ternyata Jan Hun Susa sudah dilancarkan sampai puncaknya. Kontan terdengar dua jeritan orang, empat bayangan biru lainnya segera melenting tinggi membawa aliran darah yang deras terus meluncur dengan kecepatan seperti burung terbang menyelingap hilang di dalam hutan. Tatkala mana tubuh Giyok Lioak masih melayang di tengah udara, waktu ia mendaratkan kakinya di tanah keadaan sekelilingnya sudah sunyi senyap, selayang pandangannya menjelajah, mayat manusia bertumpuk bergelimpangan darah mengalir panjang menggenangi seluruh tanah lapang, semua mayat yang bergelimpangan itu adalah para anak murid Gobi Pei Melulu. Begitu banyak mayat manusia ini satu pun tiada mayat murid istana beracun. Keruan hawa amarah yang tidak terkendali lagi lantas membakar dadanya, menjejakan kaki ia terus berlari mengejar kemana para murid istana beracun tadi menghilang. Keadaan puncak kubisan kembali diliputi kesunyian, pihak musuh mundur secara begitu cepat, begitu cepat sampai di luar prasangka. Sambil berlari kencang itu Giyok Lioak menyimpan kembali potlot mas dan serulingsam bernyawa, tanpa gentar dan banyak khawatir lagi ia terus menerjang masuk ke dalam hutan, dengan cermat dan teliti ia cari jejak para anak murid istana beracun itu. Tapi suasana dalam hutan begitu hening, mana ada jejak manusia. Perasaan Giyok Lioak menjadi hampa dan tertekan. Sungguh tak terkira olehnya tokoh, tokoh istana beracun begitu berani muncul lagi di kalangan Kango, malah berkepandaian begitu tinggi, kalau tidak menyaksikan sendiri siapa bakal mau percaya. Apalagi justru Gobi Pailah yang dijadikan mangsa pertama dengan keruntuhan total ini, untuk selanjutnya entah pihak mana lagi yang bakal menjadi korban. Ai, Giyok Lioak menghelana pas sedih, mulutnya menggumam, geger dunia persilatan sudah tiba di ambang pintu terpaksa ia memutar tubuh dan berlari kembali ke godisan. Tak lansa kemudian ia sudah tiba di depan kelenteng besar yang berhau amis. Melihat pemandangan yang seram menyedihkan ini, sehingga membayangkan kenangan lama. Pelan-pelan ia angkat langkah memasuki kelenteng besar yang diagungkan ini, besar harapannya di dalam kelenteng sebesar ini dapat menemukan salah seorang murid Gobi Pailah yang ketinggalan hidup, supaya ada yang disuruh turun gunung memberitakan bencana besar yang menimpa pihak Gobi ini kepada aliran lurus dunia persilatan untuk bergabung mencari daya upaya untuk memberantas istana beracun. Bersama itu perlu dimaklumkan kepada seluruh kaum persilatan di jagad ini bahwa Gobi Chiang Bun Jin Hian Go An Tai Su sendiri juga sudah jatuh dalam cengkeraman pihak istana beracun, tak lupa pula diharapkan Minggo Hui Heng Chia bisa segera pulang ke satan. Go Bisan untuk memimpin peristiwa pembalasan dendam. Demikian jalan pikiran Giyo Iyong. Keadaan di dalam kelenteng ini kiranya tidak banyak bedanya dengan di luar, di sini darah munkrat kemana-mana, sampai dinding yang putih pun berhiaskan letotan darah yang menyolok mece. Banyak mayat lumer menjadi genangan air darah, kaki tangan atau kepala manusia berserakan setindak. Ia semakin dalam beranjak hatinya semakin tertekan dan terasa dingin, sungguh ngeri, satu pun tidak yang ketinggalan hidup. Baru setengah jalan ia sudah tidak kuat lagi menahan hasil, tiba-tiba ia mendongak dan bersuit panjang dengan penuh kesalahan dan kepiluan hati, mendadak ia anjit tubuhnya melambung ke tengah udara terus meluncur keluar kelenteng. Baru saja kakinya mendarat ditartah, lantas terdengar sebuah dengusan dingin di pinggir kupingnya, dengusan dingin ini laksana sebatang anak panah dingin yang tepat menusuk ke dalam kupingnya, tanpa merasa giokliong tersentak kaget, batinnya hebat benar luekang orang ini sambil berpikir dengan kecepatan yang sukar diukur. Tiba-tiba ia memutar badan menghadap ke arah mana suara dengusan dingin tadi datang. Baru saja ia bergerak lantas di ujung matanya berkelebat sebuah bayangan abu-abu, dengusan dingin tadi kini terdengar lagi dari belakangnya, kunyuk, pihak Kobi Pei mempunyai dendam atau sakit hati apa terhadap kau, sedemikian kejam kau turun tangan, baru saja lenyap suaranya segulung angin kencang seperti gugur gunung telah menerjang di belakang punggungnya. Kecepatan serangan dari belakang ini, hak kekatnya tiada memberi kesempatan untuk Giyo Iyong sempat berkelit, dalam keadaan gawat ini, tiba-tiba ia menarik nafas dalam tubuhnya lantas melejit maju ke depan sebaliknya. Kedua tangannya ditepukan ke belakang. Plak keras sekali terjadi bentrokan di tengah udara diseling suara bentakan nyaring, keparat, kiranya memang ada isi angin menderu-deru segulung kekuatan yang tidak kentera tahu-tahu sudah menindih di atas kepalanya. Giyo Iyong kehilangan serangan penduh Iyong yang menguntungkan, dengan tepukan menangkis ke belakang tadi belum dapat melancarkan kekuatan sepenuhnya, maka begitu kedua pukulan saling bentrok lantas ia merasa darah bergolak, pandangan Mete menjadi berkunang-kunang. Badannya pun tergetar keras sempoyongan ke depan. Belum lagi ia sempat berdiri tegak tenaga besar sudah menindih tiba lagi laksana air bah yang sukar di bendung. Merasa serangan ini adalah sedemikian, dasyat, otak Giyo Kliong lantas berpikir, ini pasti Gou Heng Chia telah pulang. Tanda petik. Tapi dia tak kuasa membuka mulut untuk memelah diri, tiada tempo untuk berpikir lagi, sekuatnya ia memberatkan tubuh mendarat kaki di tanah, Jilo dikerahkan seluruhnya kedua lengannya terus disayang maju. Piar angin badai bergui unggulung membumbung tinggi ke tengah udara, dua bayangan putih dan abu-abu mendadak terpental berpencar kedua jurusan, Giyo Kliong tak kuasa mengendalikan tubuhnya, beruntun ia tersurut mundur tujuh langkah baru bisa berdiri tegak. Dada terasa sesak seperti digodam, segulung hawa panas sudah menerjang naik ke tenggorokannya, lekas-lekas ia melepas napas mentah-mentah menelan kembali darah yang hampir menyemprot keluar. Bayangan abu-abu berkelebat terdengar bentakan keras, kalau hari ini lo bu tidak dapat membunuh bocah iblis jahat seperti kau ini, sia-sia belaka aku menjadi tuang logo BP sering dengan bentakan ini bayangan telapak tangan yang membawa deru angin kencang dengan kecepatan yang susah diukur laksana angin lesus tiba-tiba menggulung tiba dengan serangan yang mematikan. Baru sekarang Giyok Leong dapat melihat tegas bahwa Ngo Hwi Heng Chia ternyata adalah seorang hwasyo tua yang berperawakan kurus kecil. Tapi kedua matanya itu karena marahnya telah memancarkan sorot kegusaran yang berlimpah-iimpah, meskipun Giyok Leong dapat melihat tegas wajah Ngo Hwi Heng Chia, tapi saat itu juga kepalan tangan dan tutu ion jari musuh yang sengit itu sudah tiba di depan matanya. Dasar watak Giyok Leong terakhir ini suka uring. Uringan ditambah Ngo Hwi Heng Chia mendesak sedemikian rupa, memuncaklah hawa amarahnya, bentaknya dengan sengit, berhenti dulu aku ada omongan sambil membentak tubuhnya bergelak lincah sekali berputar melancarkan gerak tangannya yang membawa deru angin membadai, dengan tipu perangan yang cukup ganas pula ia balas menyerang. Ngo Hwi Heng Chia mandah tertawa dingin katanya, jangan harap lohu dapat kau tipu. Wajah Giyok Leong semakin membesi kaku, hardiknya. Komatua bangka gundul, jangan kau menuduh semena menip peristiwa hari ini adalah buah tangan anak murid istana beracun. Tanda petik. Sekonyong-konyong Ngo Hwi Heng Chia memperdengarkan serentetan gelak tawa dingin yang memilukan, teriaknya, kunyuk, hahaha, kau kira gampang menipu lohu. Kecuali kau sendiri adalah murid dari istana beracun. Mendadak serangannya semakin gencar, sekaligus berpetakan empat bayangan abu-abu, menyelinap masuk ke dalam gelombang angin pukulan Giyok Leong yang membadai itu. Giyok Leong semakin penasaran, serunya sambil kertak gigi, memang Gobi Pei kalian setimpal dibunuh semua Sam Jiu Chion Chia tak kepalang tanggung lantas dilancarkan, pertama jurus Chin Chiu, lalu Hiat Bwe dan yang terakhir adalah Tiam Cheng, dilancarkan secara bergelombang sambung-menyambung. Mega putih bergelombang mengikuti gerak tangannya menerjang ke sana kemari, menyelubungi sebuah bayangan putih yang memancarkan cahaya putih perak, dengan gerak serangan kilat melancarkan beratus ribu pukulan serta tutukan jari menyerang ke segala tempat kematian Goro Hwi Heng Chia. Tidak ketinggalan sebuah telapak tangan yang memutih laksana batu Giyok juga tanpa bersuara telah muncul, inalah dengan gerak kecepatan yang luar biasa mendadak menyelonong tiba menepuk ke arah dadang Goro Hwi Heng Chia tepat di jalan daran Yeubun Hiat. Bercekat hati Goro Hwi Heng Chia melihat kehebatan serangan ini, tak kuasa tercetus pertanyaan dari mulutnya, Sem He Chui Hun Chiu? Apa hubunganmu dengan Pang Giyok? Baru saja ia berkata habis, telapak tangan putih sudah melayang dekat tinggal tiga kaki di depan dadanya mendadak bergerak semakin cepat menepuk tiba dengan kecepatan kilat. Tanpa banyak ragu-ragu lagi segera Goro Hwi Heng Chia memutar kepalan tangan kanan menimbulkan gelombang angin beras, bersama itu telapak tangan kiri tiba-tiba diselonongkan maju ke depan untuk menangkis. Kontan terdengar samar-samar suara guntur yang bergemeruh semakin keras. Telapak tangan kiri Ngo Hwi Heng Chia itu mendadak bersemu merah darah, seiring dengan getaran suara guntur yang gemeruh itu tangan kirinya sudah menyelonong maju memapak ke arah telapak tangan putih yang sudah menyerang dekat itu. Giyok Leong sendiri juga terperanjat sampai air mukanya berubah, batinnya, lenilah piklik ciu ke pandayan tunggal gobi pei mereka yang sudah beratus tahun putus turunan, cepat-cepat ia menarik kembali kedua tangannya berbareng tubuhnya ikut melompat ke samping menghindarkan benturan secara berhadapan lalu ia tambah dua lipat tenaganya untuk menyerang lagi dari arah yang lebih menguntungkan. Saat mana mendadak Ngo Hwi Heng Chia berdiri tegak tanpa bergerak, mulutnya bersuit panjang berkumandang menembut langit, sampai menggetarkan seluruh halam pegunungan, daun menghijau di atas pohom pun sampai rontok berjatuhan. Wajah tuanya yang tirus kini memancarkan cahaya terang, pelan. Pelan kedua tangannya dirangkapkan terus pelan-pelan pula diangkat meninggi terus didorong ke depan. Gemah tembang matram di dalam lingkungan suasana yang hidup di bawah pancaran sinar kesunyian mendadak berkumandang di telinga Giyok Liyong, begitu mendengar suara matram ini perasaan Giyok Liyong menjadi hampa dan kosong melompong. Giyok Liyong tahu asal-usul pukulan hebat yang dilancarkan tadi, dulu tak kalah Tatmo Chosu melawat ke daerah timur, salah satu ilmu bekalnya yang berjumlah 180-an khusus untuk menundukkan iblis, yaitu Cusim Timur. Tatmo Chosu pernah bersabda kepada para muridnya, bahwa ilmu pukulan ini sangat jahat dan ganas tak mengenal belas kasihan setiap kali kau turun tangan dan kalau tidak sampai melukai lawan diri sendirilah yang bakal celaka. Maka kalau bukan menghadapi durjana yang benar-benar jahat tidak digunakan, kalau bukan dalam saat-saat yang genting untuk membela diri ilmu ini dilarang digunakan, maka ilmu Cusim Timur, hati suci mengusir iblis, ini lambat laun menjadi dilupakan orang dan akhirnya putus turunan. Sungguh tidak nyana hari ini ilmu yang ganas dan paling ditakuti itu bisa muncul di tangan seorang Gou Bitiang Lo yang tinggal seorang ini. Lebih tidak terkira olehnya Gou Hwi Heng Chia bisa melancarkan Cusim Timur ini untuk menghadapi dirinya. Hati yang gelisah bingung dan marah ini semakin gentar dan takut mengingat perbawa kehebatan ilmu itu. Tak kira Gou Hwi Heng Chian menghadapinya sebagai durjana yang patut dilenyapkan dari muka bumi ini karena hatinya takkan berang mana dapat melampiaskan kedongkolan hati ini. Maka sambil menjengek dingin Jilo dikerahkan sampai puncanya cepat sekali ia merogoh ke pinggang di lain saat alunan kelima gelombang irama seruling segera memecah alam pegunungan. Di malam nan sunyi, dua jalur sinar kuning dan putih yang menyilaukan mat mendadak melejit ke tengah udara terus menerjang turun pula. Jan Hunti terdengar mulut Gou Hwi Heng Chia berseru kaget belum lenyap suaranya, suara ribut seperti hawa udara pecah bercerai berai berkumandang di tengah udara disusul dua jeritan keras berbareng bergemalan tang. Hujan darah memenuhi angkasa berceceran kemana-mana dua bayangan putih dan abu-abu seperti bayangan setan gentayangan terpental mundur terus melesat kedua arah jurusan yang berlainan setelah itu gobisan kembali dilingkupi suasana sunyi, angin malam sepoi-sepoi menghembus lewat, tak lama kemudian di ufuk timur terpencar sinar kuning yang cemerlang dengan munculnya seng surya menerangi jagad raya. Kini lebih jelas lagi keadaan sekitarnya pemandangan yang seram mengerikan dengan mayat-mayat gelimpangan terkenang air darah menambah suasana yang sunyi lengang ini semakin menakutkan. Gobi Peruntuh total hanya semalam saja. Kecuali Gou Heng Hwi Chia, Giyok Liong dan para murid dari istana beracun, tiada seorang pun yang tahu dan takkan mungkin bisa tahu atau mengira, dengan kejayaan Gobi Pei sekian tahun, hanya semalam saja seluruh penghuni atau anggauta Gobi Pei telah diberantas dan dibunuh semua tanpa meninggalan satupun yang masih hidup. Akhirnya kabar jelek ini terdengar pula oleh kaum persilatan dari aliran lurus. Gelombang pembunuhan besar-besaran bakal bersemu di dunia persilatan dan kini mulai terpecahkan menjadi rahasia umum terang dan gamblang. Delapan aliran terbesar lainnya juga bakal mengalami nasib yang serupa. Hari kedua baru saja matahari muncul dari peraduannya, masih pagi-pagi benar, di kalangan Kang Ngong sudah tersiar berita gempar yang sulit dapat dipercaya. Kim Pit Jan Hun Magyok Liong pendekar tunas muda yang menggemparkan dunia persilatan itu membekal Jan Hun Ti, itu seruling pusaka yang menjadi incaran setiap insan persilatan yang tamat. Beruntun sebelah melukai beberapa banyak tokoh-tokoh silat kenamaan cukup hanya semalam saja telah memberantas dan membunuh seluruh anak murid Gobi Pei yang tinggal di atas gunung. Pertama-tama delapan aliran besar serta para murid Gobi Pei lainnya berteriak dan menyuarakan seruan penuntut balas. Begitu berita ini tersiar luas di kalangan Kang Ngong seperti jamur berkembang biak di musim seni. Bagi kaum lurus satria gagah beramai-ramai angkat senjata berteriak hendak mengejar dan meringkus Kim Pit Jan Hun Magyok Liong. Dengan Hang Ti yang siauling sebagai pemimpin besar disebar luaskan Lok IIM Ciam serta Ang Hiong Tiap, diminta kepada mereka untuk menegakkan keadilan dan kebenaran demi kesejahteraan kaum persilatan umumnya, menumpas dan menghukum berat durjana besar yang ganas untuk menuntut balas para murid Gobi Pei yang telah mangkat di alam bakar. Maka di kalangan Kang Ngongau bermunculan banyak gembong-gembong silat yang telah mengasingkan diri sekian tahun lamanya, alasannya saja demi ketentraman dan keamanan hidup kaum persilatan tapi hakikatnya dan maksud tujuan mereka yang sebenarnya tiada seorang pun yang tahu. Kalau dunia Kang Ngongau tengah digegerkan akan berita naas yang menimpa pihak Gobi Pei adalah di dalam sebuah gua. Di bawah tijurang di dalam pedalaman di pegunungan Gobi Pei seorang pemuda berpakaian putih tengah duduk bersila mengheningkan cipta. Dia bukan lain adalah Kim Pit Jan Hun yang terluka parah dan melarikan diri setelah pukulan melawan Ngong Gow Hwi Heng Chia. Waktu pertama kali melihat Ngong Gow Hwi Heng Chia, sebenarnya Gio Kliong sudah mau membuka mulut memberi penjelasan asal mula kejadian yang mengenaskan ini, malah besar harapannya dapat mengajak beliau masuk di dalam barisan besar kaum persilatan aliran lurus untuk menolong nasib buruk kaum persilatan yang bakal timbul tak lama ini, bersama menanggulangi dan melawan gembong-gembong silat-silat jahat dan para iblis yang telah bermunculan kembali akan menimbulkan huru-hara. Tak duga kesempatan untuk membuka mulut saja tiada baginya sedemikian keras desakan Ngong Gow Hwi Heng Chia dengan serangan ganas malah melancarkan Chusim Timo yang ganas itu untuk membunuh dirinya lagi. Dalam keadaan kepepet demi hidup terpaksa ia keluarkan seruling samber nyawa dan potlot mas, dengan sekuat tenaga mengadu kepandayan secara kekerasan. Begitu kedua belah pihak saling bentroh, Gio Kliong lantas merasa kepalanya seperti hampir pecah saking keras getaran yang menimpa dirinya, napas terasa sesak darah pun bergolak serasa hampir meledak dadanya. Metu berkunang-kunang kepala pusing tujuh keliling, tak tertahan lagi darah segar menyemprot keluar dari mulutnya. Hebat penderitaan Gio Kliong. Tapi ia pun mendengar jeritan Ngow Hwi Heng Chia terbaur senada dan seirama dengan jeritannya menjadi perpaduan suara yang melengking tinggi Gio Kliong insyaf bahwa dirinya sudah terluka teramat parah. Kalau lebih lama lagi ia tinggal di tempat ini, pasti lebih celaka dan tidak akan banyak bermanfaat. Maka sekuat tenaga ia bertahan sambil menahan napas, tubuhnya bergerak lincah secepat terbang ke arah hutan yang lebat dan menghilang di sana. Waktu menyingsing Fajar, ditemukan sebuah gua yang tersembunyi dan terhasia, pada saat mana ia sudah kehadisan tenaga dan susah bertahan lagi, metel, tanpa banyak pikir dan khawatir lagi segera ia menerobos masuk ke dalam gua itu. Di mana ditelannya beberapa butir pil peranti penyembuh luka-luka dalam lalu mulailah ia mengerahkan tenaga murni untuk berobat diri setelah memakan waktu sehari semalam baru seluruh luka-luka parahnya dapat disembuhkan seluruhnya. Dalam hati ia merasa beruntung. Jikalau ia tidak membekal seruling samber nyawa senjata pusaka yang ampuh mandraguna serta patlot mas seumpama ia tidak menelan sari buah ajaib dan khasiatnya setelah menunjukkan perbawahnya, pasti dan tentu jiwanya siang-siang sudah melayang di bawah ilmu cu simtimo atau hati suci melenyap iblis itu. Matahari mulai terbenam ke arah barat, hari menjelang maghrib dan mulai petang, pekerjaan Giyok Liong dalam usahanya menyembuhkan luka-lukanya sudah mulai mencapai titik yang paling gawat. Alam pegunungan yang liar dan sunyi serta angin malam mulai menghembus keras menambah suasana terasa lengan menekan perasaan. Giyok Liong duduk bersila, lambat laun dari badannya memancarkan cahaya putih perak yang cemerlang, kepalanya juga mulai menguap kabut putih yang bergulung-gulung seperti air mendidih. Demikian juga air mukanya selalu berganti warna dengan cepat, lama-kelamaan asap putih terus mengepul semakin tebal membungkus seluruh badan sampai tidak kelihatan lagi. Krek pada saat, N tiba-tiba terdengar sebuah suara lirih dari dalam gua, lalu disusul suara helaan napas panjang sedemikian memilukan dan sedih sekali helaan napas itu dalam suasana yang lengang dan seram itu. Di tempat pegunungan sunyi serta hari pun mulai petang, maka suara helaan napas itu terdengar begitu jelas sekali. Beruntun suara helaan napas terdengar lagi, lalu terdengar pula suara rantai panjang yang terseret berbunyi gemerantang, sebentar saja lalu keadaan menjadi hening lelap. Meskipun Giyok Liong tengah tekun mengerahkan tenaga mengobati luka-lukanya, tapi sesuatu gerakan sekelilingnya masih tetap dapat didengar dengan telinganya yang tajam. Maka begitu mendengar helaan napas itu bercekat hatinya, batinnya, mungkinkah di gua sebelah sana ada seseorang yang terkurung dan dibelenggu dengan rantai? Sedikit terpencar perhatiannya, hawa murni dalam tubuhnya lantas menjadi kacau balau tak terkendalikan lagi, cepat-cepat ya himpun semangat dan pusatkan pikiran tak berani sembarangan banyak pikir segala tetek bengek. Lambat laun pernafasannya dapat teratur dan darah dapat mengalir lancar dan normal kembali, sekonyong-konyong sebuah suitan panjang memecah kesunyian alam pegunungan berkumandang di luar gua. Makin lama terdengar semakin keras dan malah mendekat menggetarkan bumi dan bergema di dalam gua setelah tiba di luar gua baru suara suitan itu berhenti. Dari suara serta kecepatan lari orang itu dapatlah diperkirakan betapa tinggi kepandaian silat pendatang ini, paling tidak juga sudah mencapai tingkat yang sempurna. Baru saja suara suitan itu berhenti, mendadak Giyokliong merasa hawa murni dalam tubuhnya bergejolak dan luber, sesaat sebelum Giyokliong dapat mengendalikan diri, sebuah benda yang keras dingin tahu-tahu sudah menekan di jalan darah binghun hiatnya. Bersama itu terdengar bisikan lirih dari suara serak sambil berkata di pinggir telinganya, A.I.Buyung, biarlah Lohau membantumu. Baru selesai perkataan osang dari benda keras yang menekan jalan darahnya itu, tiba-tiba tersalur segulung tenaga dingin yang menembus tulang belulang, laksana panah es meluncur memasuki seluruh sendi dan urat syaraf Giyokliong. Dalam sekejap saja gelombang tenaga dingin itu laksana air bah terus menerjang dan menembus seluruh badannya berputar satu putaran, setelah Giyokliong merasa seluruh badan kedinginan hampir mempeku, perasaan lantas mulai berangsur pulih dan segar nyaman. Banyak jalan darah yang dulu belum pernah teroboskan oleh hawa murninya sekarang telah tertembus lancar oleh terjangan tenaga dingin bagai es itu. Sekarang sedikit ia kerahkan tenaga murninya semangatnya lantas bergairah dibanding sebelum ini seperti bumi dan langit. Ternyata luekangnya, semakin dalam dan kokoh, hawa murni dalam tubuhnya juga berjalan semakin lancar. Kini tak terasakan lagi sakit akan penderitaan oleh luka-luka parahnya tadi. Karuan tersentak kaget sanubarinya, sungguh kokoh dan kuat benar luekang orang yang membantunya ini, tapi entah dari aliran atau golongan mana, mengapa tenaga dalamnya bisa begitu dingin dan hampir mempekukan, selama itu Giyokliong juga keheranan dan curiga. Mengapa orang berkepandayan begitu tinggi bisa dikurung dan dibelanggu di dalam gua ini? Mengapa dia tidak membantu aku sejak mula tadi, setelah di luar gua kedatangan tokoh kosan baru dengan secara kilat membantu aku berobat? Apakah dia mempunyai maksud tertentu? Kalau dia menggukan alasan ini untuk menekan aku, apakah aku harus melulusinya? Tengah pikirannya bekerja di luar gua tampak berkelebat sesosok bayangan orang kurus tinggi. Waktu Giyokliong menegas pendatang ini berbadan tinggi hampir setombak mengenakan jubah panjang warna abu-abu, sedemikian panjang pakaian yang dikenakan sampai telapak kakinya teraling tidak kelihatan. Rambutnya yang memutih abu-abu ya pria pantak teratur, wajahnya juga bersemu ungu kaku tanpa ekspresi, hanya sepasang matanya yang celong itu memancarkan sinar kilat dingin yang menatap ke dalam gua ini. Begitu pandangan Giyokliong bentrok dengan sorot mata orang hatinya lantas tergetar sungguh dingin pandangan orang ini. Terdengar ia membuka mulut dengan suara dingin tertegun. Bu Yung, dari mana kau datang? Berani masuk ke dalam gua ini apakah kau sudah tidak ingin hidup? Kata demi kata diucapkan dengan tekanan nada yang dingin dan jelas, membuat pendengarnya berdiri bulu romanya. Baru saja Giyokliong niat berdiri membuka mulut, suara lirih serak tadi terkiang di pinggir telinganya, duduklah jangan bergerak jangan hiraukan orang ini. Dia adalah rasui jubah abu-abu dari Yowokmoke. Ada lohu di sini takkan berani masuk dan semelarangan bergerak. Giyokliong menurut nasihat orang duduk lagi tanpa bergerak namun damdiam ia kerahkan hawa pelindung. Badan untuk berjaga dan siap-siaga menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Melihat Giyokliong mematung tanpa menghiraukan pertanyaannya, orang aneh jubah abu-abu itu mendadak mendengus dingin, jengeknya, keparat, menyerah atau mati, pilihlah satu di antaranya, suaranya terdengar dingin tanpa nada namun mengandung sifat-sifat keangkuhan yang keluar batas. Giyokliong menjadi dongkol, katanya sambil seringai dingin, cuwon bertampang seperti setan, sebenarnya dari aliran atau partai mana, lekas sebutkan asalmu. Memang Giyokliong menjadi pusing adanya Yeubing Mokek apa segala, belum pernah didengarnya di kalangan Kangowada golongan silat yang bernama demikian. Orang aneh jubah abu-abu mendadak terkekeh-kekeh aneh, suaranya sembar seperti gemreng pecah, buyung, kau harus mampus, baru lenyap suaranya tubuhnya mendadak melejit dengan kecepatan yang luar biasa meluncur ke arah Giyokliong. Tergerak hati Giyokhang, baru saja ia hendak turun tangan, mendadak dilihatnya gerak tubuh orang merandek di tengah jalan mendadak membalik-balik lagi tepat dan persis sekali di tempatnya tadi. Gerak pergi datang tubuhnya adalah begitu cepat dan cekatan, kalau Giyokliong dapat melihat dengan metu sendiri sampai jelas, mungkin orang lain takkan dapat melihat tegas, paling-paling pandangannya terasa kabur, sampai si orang jubah abu-abu bergerak juga tidak diketahui. Begitu mencelak balik ke penipatnya semula lagi, kata-sekata orang jubah abu-abu ini berseru, apakah Lijiam Pua Adadi? Dalam nadanya terdengar sangat menghormat kepada orang di dasar gua itu, seakan-akan orang dalam sekeluarga saja. Tanpa merasa Giyokliong semakin bingung dan tak mengerti. Apakah mereka sejalan dan sehaluan? Tidak mungkin curang di dasar gua ini lagak lagunya rada tidak simpatik terhadap si orang aneh jubah abu-abu ini. Giyokliong menjadi tertawa geli dalam hati karena keraguannya ini, batinnya, mengandalkan kepandaian silat rasul jubah abu-abu ini masih belum kuat berbuat sesuatu terhadapku. Coba ku lihat tingkah tengik apa yang akan dialakukan dihadapanku. Beruntun dua kali rasul jubah abu-abu itu berteriak ke dasar gua tanpa memperoleh penyahutan apa-apa, agaknya menjadi dongkol, dengusnya, lihian, pun suci ya, aku si rasul, memanggilmu dengan sebutan ciampual, karena kau masih ada harapan masuk menjadi anggota kita dengan kedudukan tongcu, Tak nyana kau tua bangka ini ternyata tidak mengenal kebaikan. Sebuah suara serak yang keras segera menyelak dari dasar gua sana, karena sedikit kelalaian lohu maka telah tertipu oleh kalian kalah judi dan terkurung dalam gua ini selama 50 tahun, Begitu sampai pada batas waktunya lohu dapat memutus rantai ini sendiri dan keluar dari tempat gelap ini, untuk membuat perhitungan dengan kalian, minta lohu menjadi anggota iblis seperti kalian, itulah angan-angan mimpi belaka. Rasul jubah abu-abu berludah, tanyanya, apakah setan kecil ini orangmu? Hahaha, dialah sahabat kecil yang baru lohu kenal, apa yang kau dapat perbuat atas dirinya? Harus dibunuh. Dengan alasan apa kau hendak mencabut jiwa orang bagi setiap orang yang berani melanggar ketentuan? Golongan kita, kalau tidak menyerah harus dibunuh. Sekarang dia berada di dalam gua lohu ini, tiada alasan kau mencari perkara dengan dia. Hektometer, kau sendiri sebagai tahanan, pesakitan loyo, apa yang dapat kau lakakan? Hahaha, dari dasar gua sana mendadak terdengar kumandang gelak tawa panjang yang bergema keras menggetarkan bumi memekakkan telinga. Begitu lenyap suara gelak tawa lantas terdengar suara lihian berkata, Mengandal rasul jubah abu-abu macam tampangmu ini, kukira kau takkan berani. Hehehe, kenapa kau tidak berani? Saat itulah suara lihian berkumandang lagi di pinggir telinga Gio Kliong, Buyung, jangan takut, silakan kau turun tangan mengebahnya, asal kau tidak bergeser dari tempat dudukmu, lohu dapat menyalurkan tenaga dalam untuk membantumu mengusir dia. Sebetulnya Gio Kliong belum pernah berlatih kero mengirim gelombang suara, tapi dia tahu caranya, maka wajahnya lantas mengunjuk senyuman, menghimpun tenaga lantas yang mendesak suaranya menjadi liris sekecil benang menyusup ke dasar gua. Harap Kian Pwe tidak menjadi khawatir, wampu percaya berkelebihan dapat mengatasi manusia macam setan ini. Dari dasar gua terdengar si orang tua berseru kejut, katanya, wah Buyung, kiranya luah kamu memang sangat hebat dan kuat. Terima kasih akan perhatian Cian Pwe ini. Mereka mengobrol terjadi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Tapi agaknya si Rasul Jubah Abu-Abu sudah tidak sabaran menunggu, katanya dengan nada tinggi kepada Gio Kliong, bocah, mau menyerah atau relemati. Sambil tersenyum lebar Gio Kliong pelan-pelan berdiri, benda yang melekat di belakangnya itu lantas ditarik kembali. Melihat Gio Kliong tersenyum lebar ke arahnya, Rasul Jubah Merah menjadi salah sangka ujarnya cemberut, bocah jadi kasudi menyerah. Melihat cacongor orang yang begitu tak kabur dan sombong sekali, timbul rasa muak dalam benak Gio Kliong, kedua pipinya lantas bersemu merah, tapi sikap dan emosinya menjadi semakin dingin membeku, kedua matanya mendadak memancarkan sorot yang bernafsu membunuh, suaranya terdengar kaku, Cuan ingin aku turun tangan, atau lebih baik Cuan sendiri bunuh diri. Begitu pandangan mereka bentrok bertingkat kaget si Rasul Jubah abu-abu. Tapi hatinya lantas memikirkan suatu keumpamaan. Tidak mungkin dengan usianya yang masih muda ini, seumpama sejak berada dalam kandungan ibunya ia sudah berlatih selama 20 tahun, tingkat kepandaian silatnya tidak mungkin bisa mencapai sedemikian tinggi, lukangnya juga tidak mungkin begitu kuat. Mungkin hanya sepasang matanya itu yang luar biasa. Karena perumpaannya ini lantas kembali ia percaya akan kemampuannya sendiri, mendunga ia terkekeh-kekeh lantang, ujarnya, bocah yang sombong, kalaupun Sucia langsung turun tangan, pasti kau akan menyesal setelah terlambat. Sikap Giyo Iyong sekarang juga semakin kaku, air mukanya semakin bersemu merah, ujarnya, kalau Tuan tidak segera turun tangan bunuh diri, agaknya minta aku yang rendah turun tangan sendiri bukan? Mendadak rasul jubah abu-abu mengakak panjang, seiring dengan kumandang gelak tawanya ini tiba-tiba tubuhnya melayang seringan burung kepinis seperti bayangan setan layaknya menyerbu tiba. Giyo Iyong mandah berkecek mulut, serunya, mari, kita bermain di pelataran sana yang lebar, sekali berkelebat uut kencang sekali tubuhnya meluncur memberosot lewat di pinggir tubuh rasul jubah abu-abu keluar gua. Samar-ramar kupinya mendengar helaan napas serta kata-kata, patah tumbuh hilang berganti, tunas muda tumbuh lebih cepat melangkai yang tua. Begitu rasul jubah abu-abu sampai di luar gua, tampak Giyo Iyong sudah menunggu di luar gua puluhan tombak jauhnya tengah menggendong tangan sonaknya. Melihat ia melayang datang lantas unjuk senyuman, katanya, Suwanka sudah hampir masuk ke liang kubur, berlakulah sabar dan janganlah tergesa-gesa, kalau tidak bila tulang belulang dalam tubuhnya patah atau retak tak enak rasanya lho. Keruan bukan kepala ngusah rasul jubah abu-abu dikocok demikian rupa, tiba-tiba ia hentikan luncuran tubuhnya, seperti tongkat yang terpaku di tanah. Ia berdiri tegak, dengan nada dingin yang menakutkan ia berkata, Bocah sebutkan namamu untuk terima kematian. Aku yang rendah tak lain tak bukan Magiyo Iyong-Magiyo Iyong. Itulah aku yang rendah. Henehe, dicari sampai sepatu besi bejak tidak ketemu, kiranya ketemu di sini tanpa mengeluarkan tenaga. Hebehe. Titik. Giyo Iyong Mandah berdiri dengan sikap dingin melihat tingkah laku orang yang kehilangan kontrol terhadap diri sendiri sampai suara gelak tawa orang berhenti, baru ia membuka mulut, sudah cukup tertawat. Rasul jubah abu-abu memang sudah menghentikan tawanya, kedua matanya memancarkan sinar aneh, katanya, Magiyo Iyong, kalau kau mau menyerahkan serulingsan bernyawa dan menjadi anggota kita. Bolehlah pun sucia mewakili kau lapor kepada kokcu, membantumu menuntut balas memberantas seluruh musuhmu, sehingga kau dapat hidup mewah bahagia. Kentut. Aku Magiyo Iyong seorang laki-laki yang kenal apa artinya kebajikan dan kebaikan, mana sudi bergaul dengan manusia macam kalian seperti setan gentayangan. Rasul jubah abu-abu menjengek dingin, katanya, Ku harap tuan berpikir dan berpikir lagi secara cermat. Kalau kau tidak mau melulusi bayangkanlah akibatnya. Saking dongkol giyok liyong terbahak-bahak selepas tawanya, serunya, jikalau tuan mudamu ini takut pada congormu, siasyalah aku bernama julukan Kim Pit Jan Hun. Sepasang mata rasul jubah merah semakin memancarkan nafsu membunuh, suaranya semakin tertekan dingin, baik sekarang ku beri kesempatan untuk kau berpikir. Hahaha, kau ada kemampuan apa, silakan keluarkan rasul jubah abu-abu membanting kaki dan serunya keras. Buyong, jangan kira lihian bisa menjadi tulang punggung mulantes bersikap begitu tak kabur. Ketahuilah sampai besok pagi waktu matahari terbit baru genap 50 tahun ia dapat. Keluar dari kurungannya itu. Sebelum menjelang pagi setindakpun dia tidak boleh berkisar dari dalam gua ini. Maka, hehehe, seandainya ia berniat membantu kau juga tiada mampu lagi. Maksud tujuan ucapannya ini ke pihak hendak memperingatkan kepada giyok liyong janganlah menarik lihian sebagai pembantu utama, di lain pihak juga memberi tau kepada lihian tidak boleh melanggar janji keluar gua. Mendengar obrolan orang ini, ujung mulut giyok liyong menyungging senyum sinis, katainya menjengek, hanya mengandalkan pokrol bambu macamu yang tengik ini masa perlu membuat capa lihian pwe. Tanda petik. Dasar keras kepala rasul jubah abu-abu mandah kekeh-kekeh, tiba-tiba bayangannya berkelebat secepat kilat laksana setan gentayangan terus menubruk ke arah giyok liyong, sembari menghardik rendah, kunyuk, arak suguhan kau tidak mau sebaliknya minta dihukum, janganlah kasalahkan pun suciat tidak kenal kasihan. Sembari menubruk maju itu tiba-tiba tangan kirinya diayun ke atas, maka meluncurlah selarik cahaya api warna abu-abu dengan bunyi swiptan yang menembus angkasa. Terang tujuannya adalah memanggil bala bantuan teman-temannya, bahwa di tempat ini telah terjadi peristiwa besar. Tatkala itulah suara lihian itu telah membisiki lagi di telinga giyok liyong, buyung, jangan kau memandang rendah musuhmu jikalau tidak kuat bertahan lekaslah mundur kembali ke dalam gua, lohu masih dapat membantumu. Giyok liyok mengerahkan jilo, berbareng tubuhnya menggeser kedudukan ke sebelah kiri untuk bertemu dari rangsangan musuh, mulutnya tampak berkemik, harap ciam pua berlega hati. Wampu pasti takkan ceroboh menghadapi setan alas ini. Baru selesai ia berkata rasul jubah abu-abu sudah berhadapan di tengah udara dengan dirinya, giyok liyong menyeringai dingin, sebat sekali tangan kanannya menjojoh, lima jalur angin kencang mendesis keluar langsung mencengkeram ke bawah ketiak rasul jubah abu-abu. Dalam saat genting itulah samar-samar terdengar seruan lihian berkata titik awas panah tanpa bayangan. Terima kasih telah menonton!